Di sini ada pertanyaan, carilah sumbu simetri dan titik puncak setiap fungsi kuadrat berikut ini menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Kemudian ulangi soal di atas dengan menggunakan rumus ABC. Nah pertama di sini kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat, di mana fungsi yang kita miliki dapat kita tuliskan menjadi min x kuadrat plus 10x min 25 sama dengan 0. Kemudian kita buat untuk koefisien dari x kuadrat itu menjadi positif, maka di sini kita kalikan dengan negatif 1. Maka x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 0. Kemudian kita buat menjadi x kuadrat min 10x sama dengan min 25. Nah dengan metode melengkapkan kuadrat, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan b per 2 dikuadratkan dengan syarat koefisien dari variable x kuadrat adalah 1. Kemudian di mana b adalah koefisien dari variable x. Nah di sini b nya adalah min 10, maka x kuadrat min 10x ditambah dengan min 10 per 2 dikuadratkan sama dengan min 25 ditambah dengan min 10 per 2 dikuadratkan. Sehingga x kuadrat min 10 per 2 dikuadratkan sehingga x kuadrat min 10 per 2 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga sumbu simetrinya atau nilai x nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan nilai x ke dalam fungsinya untuk menentukan nilai y di mana x, y nanti merupakan titik puncak dari fungsi tersebut. Nah sehingga fx itu sama dengan y sama saja, sama dengan min x kuadrat plus 10x min 20, 5. Maka y sama dengan min 5 dikuadratkan ditambah 10x 5 dikurangi 25. Maka y sama dengan min 25 ditambah 50 dikurangi 25. Sehingga nilai y sama dengan 0. Nah sehingga titik puncaknya atau di sini saya permisalkan titik p yaitu x puncak, y puncak. Maka titik p tersebut adalah 5,0 atau titik puncaknya adalah 5,0. Selanjutnya kita gunakan rumus ABC. Di mana fungsi yang kita miliki dapat kita tuliskan menjadi min x kuadrat ditambah 10x min 25 sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan sumbu simetri, kita gunakan rumus x sama dengan min b per 2a di mana a adalah koefisien dari variable x kuadrat. A di sini adalah min 1. Kemudian b adalah koefisien dari x. Maka b nya adalah 10 dan c adalah konstanta. Di sini c nya adalah min 25. Maka kita substitusikan ke dalam rumusnya. X sama dengan min 10 per 2a kalikan min 1. Maka x sama dengan min 10 per min 2. Maka x atau sumbu simetri nya adalah 5. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari y puncaknya. Dengan rumus D per min 4a. D di sini adalah diskriminan. Maka B kuadrat min 4ac per min 4a. Maka kita substitusikan dari yang sudah diketahui. B nya adalah 10. Maka 10 kuadrat min 4 kalikan min 1 kalikan dengan min 25. Per min 4 kalikan dengan min 1. Maka 100 dikurangi dengan 100 per 4. Sehingga nilai dari y puncaknya adalah 0 per 4. Atau y puncak sama dengan 0. Sehingga titik puncaknya atau x puncak koma y puncaknya adalah 5,0. Oke, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.